Ya daripada kamu taruh di rumah seperti itu gak bermanfaat, gak usah langsung beli yang baru Tapi badannya kudu dikecilin, dengan cara apa? Kamu diet, olahraga yang banyak, saya juga berusaha seperti itu Tadinya baju saya ini gak bisa dipakai loh baju saya ini Tapi saya berusaha ngecilin, ngurusin badan saya, akhirnya baju ini bisa saya pakai kembali Jadi saya bukan hanya ngomong, saya praktekin Udah lama nih baju saya gak saya pakai, karena saya kegemukan, saya berusaha Bagaimana caranya, olahraga, makanya dikurangin, akhirnya baju ini bisa kepakai bermanfaat Itu ya, hari ini salam kenal, saya mungkin udah kenal, dalam seminggu kita tiga kali loh ketemu Nanti saya yang akan bikin grupnya, grup yang lama ini tidak akan berlaku Saya tutup, saya adminnya, siapa yang tidak ikut pelajaran saya, sama kayak STEM Saya keluarkan dari grup, paham ya? Cukup jelas Karena kemarin saya sakit gak sempat bikin grup Saya akan bikin grup yang baru, saya adminnya Siapa yang tidak ikut pelajaran saya, saya akan keluarkan dari grup, paham? Paham Bu Kamu bukan anak kecil lagi yang harus dimanja-manja, hari ini harus kudu tunggu tanggung jawabnya lebih besar lagi Karena saya lihat anak STEM, anak semipini terlalu banyak lehal-lehainya gitu loh Tuh kayak si Riko tuh, Riko Andika gak pakai seragam Kekecilan atau belum mandi? Belum mandi, baru ngepel Perdi rambutnya panjang, pada saat nanti saya panggil orangnya 10-10 orang Saya suruh pulang ya Udah tau kan saya wali kelasnya? Tau Bermanja-manja Saya udah, apa namanya, udah terbiasa, ibu terbiasa wali kelas STEM Gak ada bermanya-manja naik STEM Apalagi laki-laki, kudu harus tanggung jawabnya besar Nah itu yang ibu sampaikan untuk pada pagi hari ini Saya akan absen lagi, Pirna ada, Rustam ada, Trisna ada, Riko ada Siapa lagi? Perdi? Rere Rere Habis Perdi siapa lagi? Rere Rere mana seragamnya Rere? Ini Rere pastikan udah mandi belum Rere Ini banyak nih CWC, susah mandi nih, yakin saya Karena udah kebiasaan libur, ya kan? Tadi kalian bangun, yakin saya jam setengah lapan Karena saya ngejung, kucuk-kucuk-kucuk Ambil seragam, ya kan? Gak mandi Ya benar, Bu Masih bau Yang standby tadi hanya Rustam yang standby Nilai plus buat Rustam yang standby, ya Yang sudah rapi Oke Rere, saya harap kamu sudah mandi Sudah serapan Ini kan emang udah kalau serapan Oke ini ada 6 orang pelajaran saya Pirna, Rustam, Riko, Perdi, Rere Yang lainnya saya anggap Alpa Nanti gak akan saya panggil Oke, hari ini kita akan memperkenalkan pelajaran saya Pelajaran saya sudah Anda tahu PKK Yaitu pembelajaran apa? Produk kreatif dan Produk kreatif dan apa? Ada yang tahu gak pelajaran saya? Produk kreatif dan Halo, apa itu PKK? Halo Halo Rustam, apa itu PKK, Rustam? Lupa Halo, bisa dijawab gak, Rustam? Rere, bisa dijawab gak? Apa itu PKK? Produk kreatif kewirausahaan Iya, produk lupa sih Astaga, kamu kan bukan satu tahun udah belajar sama saya Yaitu produk kreatif dan kewirausahaan Kamu udah kelas 12, kita untuk PKK harus padat karya Padat karya itu maksudnya Kamu harus membuat sesuatu yang bermanfaat Yang menimbulkan suatu keterampilan kamu Sesuai dengan hari ini materi kita adalah Perencanaan produksi masal Perencanaan produksi masal Nah, perencanaan itu adalah kita buat planning, rencana dulu Sesuatu harus dibuat planningnya, rencananya Itu, rencanakan dulu kita mau memproduksi masal Apa sih produksi masal? Apa masal? Riko bisa jawab gak, Riko? Masal apa masal? Masal itu orang banyak Betul Secara masal itu adalah secara besar-besaran Dalam produksi yang besar Itu maksudnya perencanaan produksi masal Yaitu planning kita memproduksi beberapa produk secara masal Ya, nanti kamu Tujuannya ini Kita mempelajari materi ini adalah Supaya kamu memahami Memahami apa saja yang termasuk kepada produksi masal Bagaimana cara kita melakukan produksi masal tersebut Ya Nah, yang pertama itu Kita harus, Anda dan saya Sebelum melakukan Harus dianalisis dulu perencanaan produksi masalnya Dianalisis dulu Apa itu analisis, Rustam? Halo, Rustam Apa itu analisis? Patah-patah, Bu, disana suaranya Apa itu analisis, Rustam? Kalau Rere apa Rere? Pernah gak kamu menganalisis sesuatu? Mana Rere? Gak ada Trisna, mana Trisna? Apa itu analisis? Kayak di, apa sih? Dicaritahu sama di, apa? Di apa sih, Bu? Ya, kok nanya Mengamati Mengamati Iya, di mengamati Atau kayak dicari tahu Terus di mengamati Ini ya Masalahnya gimana-gimana Oke, thank you Oke, thank you Benar Trisna Tadi kita kan membuat perencanaan produksi masal Nah, setelah kita buat contohnya perencanaannya Kita analisis rencananya Rencana produksi masalnya Di analisis itu adalah dia mati gitu loh Kira-kira planningnya udah sesuai atau enggak gitu loh Itu maksudnya analisis Mungkin kamu pernah nih ya Yang biasanya netizen-netizen nih paling pintar menganalisis komen-komen orang lain Nah itu Setiap orang berkomen kamu langsung tanggapi Nah itu kamu berarti menganalisa setiap pembicaraannya Ya, mengerti ya Paham sampai di sini ya Itu maksudnya analisis Kalisa mengamati perencanaan yang sudah kita buat Kegunaannya apa? Apakah perencanaan yang kita buat itu nanti Menambah paida atau guna bagi sesuatu barang tersebut atau enggak Ya Jadi kalau kamu komen Sesegala sesuatu Harusnya kamu bertanya Yang kamu komenin itu Bermanfaat atau tidak gitu loh Kalau tidak bermanfaat Ngapain kamu komen? Kamu menambah dosa Ya Mendingan dianalisis dulu Sebenarnya apa yang dibicarakan Mampatnya apa untuk apa Nah itu maksudnya analisis perencanaan produksi Nah setelah kita analisis Kita jabarkan lagi adalah Pengertian dari perencanaan produksi Nah siapa yang bisa? Saya kasih hadiah loh Saya kasih nanti nilainya 80 85 Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi itu kayak Menyiapkan sesuatu untuk 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 dijual Untuk diproduksi lagi Kepada orang-orang yang membeli Oke Yang lain ada lagi enggak yang menambahkan? Terima kasih buat jawabannya Ada lagi enggak yang lebih menambahkan? Yang lebih bagus? Ada lagi enggak? Halo yang lain kenapa diem sih? Tadi analisis kita amati Kita analisa perencanaannya Apa manfaatnya Apa tujuannya Setelah itu Baru kita tahu Pengertian perencanaan Perencanaan itu adalah Menciptakan sesuatu ide Tentang produk Rencanaan itu adalah Menciptakan sesuatu ide Tentang produk Yang akan kita produksi Gitu loh Namanya perencanaan Setelah kita buat perencanaan Dianalisis Tadi kan analisis itu adalah Menganalisa perencanaan itu Mampatnya apa Pedahnya apa Nah setelah itu Perencanaan pengertiannya adalah Kita menciptakan ide Dalam suatu produk Dalam membuat suatu produk Produk itu akan kita buat Itu perlu direncanakan Itu perlu di planning Supaya nanti tujuannya Setelah produk Nanti diproduksi Produk itu ada manfaatnya Ada paedahnya Bagaimana bentuknya Bagaimana warnanya Itu namanya perencanaan Produksi Menciptakan ide produk Produk itu Kita akan perkenalkan ke pasar Seperti apa produk Yang akan kita produksi Itu ya Diingat Nanti saya tanya kembali Jadi perencanaan produksi adalah Proses menciptakan ide Tentang produk yang akan kita Perkenalkan ke pasar Diingat itu Jadi kita hari ini Belajarnya sudah banyak Yang pertama tadi Produksi masal apa Produk secara besar-besaran Analisis apa Menganalisa Tujuan dan manfaat dari perencanaan Sekarang ketiga tadi Pengertian perencanaan produksi Yaitu proses menciptakan ide produk Yang akan kita perkenalkan produk itu Ke pasar Nah untuk lebih lanjut Untuk lebih lanjut Nanti akan Ibu jelaskan Ada terdapat Lima dimensi Yang paling spesifik Yang berhubungan dengan Yang berhubungan dengan Pengembangan produk Yang akan kita buat Ada Lima dimensi Yang paling spesifiknya Yang pertama itu Kita contohnya Kalau membuat Itu yang kita pikirkan Yang pertama kali apa Ada yang bisa jawab gak Halo Perdi Kalau kamu merencanakan Membuat suatu produk Hal yang kamu pikirkan Pertama kali apa Halo Idenya bu Idenya atau tujuan Suatu produk dulu Tujuannya Lebih spesifiknya Apa Maksudnya Kalau kita itu Sudah merencanakan Tadi kan udah Merencanakan Ide produk itu Yang kita perkenalkan Sekarang Yang paling spesifik Dimensi apa Yang kita Buatkan untuk Produk tersebut Dalam perencanaan Produk itu Ada hal-hal Yang kita akan Prioritaskan Seperti itu Contohnya gini Sebutkan Ciri-ciri Rustam Secara spesifik Nah itu Contohnya Jangan secara umum Secara spesifik Atau Sebutkan Ciri-ciri Trisna Komala Secara spesifik Secara spesifik Itu Maksudnya Contohnya Bibirnya tipis Oke Good ya Yang kedua Senyumnya manis Atau punya Lesung pipi Nah itu Secara spesifik Jadi bukan Secara umum Gitu Termasuk Kinerja Gitu-gitu Gitu Gitu Kinerja Terus Keahlian Kesesuaian Amat Durability Gitu-gitu Coba Kalau Kamu Pernah Mau Beli Handphone Nggak Sebelum Kita Mau Beli Handphone Kita Lihat Dulu Ya Spesifik Pernah Seperti ini Uji Coba Uji Coba Uji Coba Belum Sayang Uji Coba Setelah Memproduksi Kita Kan Masih Dalam Planning Dalam Perencanaan Produksi Nah Yang pertama Yang harus Kita Rencanakan Itu Adalah Kualitas Dari Produk Tersebut Kualitasnya Seperti apa Yang akan Kamu Buat Kualitasnya Apakah Kualitas Yang kita Rencanakan Itu Tingkat Menengah Atas Atau Baik Kualitasnya Dulu Ditentukan Oh Saya Pengen Buat Produk Kualitasnya Yang Bagus Nah Karena Kualitas Ini Menentukan Kepada Konsumen Kalau Kualitasnya Bagus Kualitasnya Tinggi Berarti Produksi Yang Kita Lain Adalah Tingkat Menengah Atas Bukan Kebawah Karena Kalau Tidak Ya kan Termasuk Saya Contohnya Saya Tidak Mampu Beli Harga Sepatu Yang Satu Juta Nah Berarti Bukan Kalau Nanti Produk Yang Kita Harganya Tinggi Harus Mencari Pelanggan Yang Lebih Tinggi Juga Nah Seperti Itu Itu Ya Kualitas Yang Pertama Kualitas Produknya Kita Harus Pikirkan Seperti Apa Contohnya Mau Beli Taju Atau Sepatu Yang Pertama Kamu Pikirkan Harganya Atau Kualitasnya Kualitasnya Kualitas dulu dong Kualitas Nanti Nanti Kalau Cari Pacar Cari Kualitasnya Bagus Pacarnya Ya Jangan Yang Bekas Betul 100 Untuk Jangan Cari Pacar Yang Murahan Yang Bekas Yang Yang Bukan Yang Bukan Yang 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 Baru Belajor Ayo Belum Punya Orang Kalau Mau belanja Nyarinya Kualitasnya Dulu Itu Ya Nah Perempuan Juga Gitu Jangan Asal Nemu Laki Udah Dikawinin Dipacarin Yang Penting Daripada Jomlo Asal Dapat Aja Jomlo Happy Ya Bu Yalah Oke Daripada Asal Lo Nemu Ntar Nemu Di Pak Namu Nanti Di Pembesin Tukar Handphone Nomor WA Ya Kan Itu Enggak Ada Kualitasnya Kamu Ketemu Kalau Di Mesjid Pas Pengajian Baru Itu Bagus Mahal Harganya Kualitasnya Itu Mahal Ya Itu Susah Susah Kalau Cewek Ketemu Di Pengajian Baru Itu Kualitasnya Bagus Susah Dicari Tapi Kalau Panongkrongan Perempuannya Itu Perlu Mungkin Harganya Rp10.000 Bisa Kali Ya 15 23 23 23 23 23 23 Oke Betul Yang pertama Kita pikirkan Itu Kalau Mau Membuat Produksi Suatu Hal Pertama Kualitasnya Dulu Dipikirkan Contohnya Masak Memasak Atau Kalian Praktik Masak Tentukan Kualitas Masakannya Seperti Apa Itu Yang Pertama Kualitas Masakannya Harus Enak Ya Harus Sesuai Contohnya Bisa Menarik Selera Orang Lain Itu Yang Pertama Kalau Kamu Masak Apapun Siapapun Yang Pertama Dipikirkan Kualitas Produknya Kualitasnya Jangan Asal Bikin Masakan Enggak Enak Akhirnya Kebuang Sia-sia Uangnya Ya Itu Yang Pertama Kualitasnya Seperti Apa Yang Kualitas Adalah Kalau Ada Kualitas Ada Apa Harga Betul Yang Menjawab Itu 100 Oke Siap Kualitas Ada Harga Nah Laki-laki Sanggup Bayar Harga Ada Kualitas Sanggup Jangan Kamu Sukanya Kualitasnya Harganya Nggak Ada Nah Ini Kalau Harga Ini Biaya Produksinya Jadi Kenapa Tas itu Bisa Harga 3 Miliar Kenapa Contohnya Mobil itu Harganya Ada 10M Karena Biaya Produksinya Mahal Gitu Kenapa Biaya Produksinya Mahal Kualitasnya Bagus Bahannya Berkualitas Bahan-bahannya Tidak Sembarangan Jadi Mobil-mobil Spot itu Atau Tas-tas Yang Mahal Itu Bahannya Kualitasnya Nggak Usah Diragukan Lagi Juga Gitu Jadi Makanya Biayanya Mahal Biayanya Mahal Harganya Mahal Kualitasnya Juga Bagus Coba Nanti Kamu Bandingkan Sepatu Yang beli Sepatunya Di Pasar Agung Dengan beli Di Matahari Coba 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 Bedain Nggak Usah Dulu Yang Harga Contohnya 60.000 Dengan Yang 300.000 Itu Lebih Yang Harga 300.000 Percayalah Kalau Yang beli Pasar Agung Kena air Sebentar Udah Mangat Udah Langsung Terbuka Mangat Di depan Nah Itu Kenapa Kualitas itu Ditentukan oleh Biaya Produksinya Yang Mahal Ya Contohnya Kalau Kamu Nanti Masak Di Atas Di Praktek Carilah Contohnya Bahan-bahannya Jangan Yang Murahan Jangan Yang Di Pasar Ya Karena Kita Akan Memproduksi Kualitas Yang Bagus Cari Bahan-bahannya Ya Kalau Nanti Riko Mau Kenalan Sama Perempuan Cari Perempuan Yang Berkualitas Ya Kalau Jangan Laki Riko Harus Mampu Meluarkan Biayanya Gampang Untuk Bapak Cewek Yang Cantik Riko Tinggal Kamu Mampu Mantap Riko Mantap Mantap Riko Terri Berisik Banget Sekali Seminggu Bawa Pak Cantik Berisik Bilang Sama Tolong Ini Bikin Seperti Ya Kan Atau Seperti BCL Pasti Bisa Tapi Lu Harus 1 Juta Beri 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 Jangan Gue Gulung Gulung Nah Oke Jadi Kalau Ada Barang Berkualitas Ada Harga Ya Itu Biaya Itu Jadi Yang Pertama Kita Pikirkan Yang Pertama Tadi Kalau Kita Bikin Perencanaan Produksi Kualitasnya Harus Ditentukan Dulu Seperti Apa Kualitas Yang Kita Buat Yang Kedua Biaya Produksinya Kenapa Dipikirkan Biaya Produksinya Kira-kira Kamu Cukup Nggak Dananya Cukup Nggak Modalnya Jadi Berbicara Biaya Produksinya Kita Nanti Akan Berbicara Kemodalnya Yang Kita Sudah Sedihakan Kita Cukup Nggak Kira-kira Membuat Produk Yang Berkualitas Kalau Tidak Cukup Berarti Nanti Kualitasnya Boleh Diturunkan Makanya Barang Itu Ada Barang Contohnya Nomor Satu Dua Tiga Kalau Kita Nggak Bisa Kualitas Nomor Satu Minimal Dua Ya Tapi Harus Disesuaikan Dengan Biayanya Yang Ketiga Apalagi Yang Kita Butuhkan Adalah Yang Ketiga Itu Bagaimana Cara Kita Mengembangkan Produk Tersebut Ini Paling Penting Tadi Tadi Kita Udah Berbicara Kualitas Biaya Sekarang Bagaimana Cara Mengembangkannya Coba Siapa Yang Bisa Jawab Kalau Kita Membuat Sesuatu Cara Mengembangkannya Atau Cara Memproduksinya Seperti Apa Dengan Cara Modifikasi Tanpa Mengubah Sifat Apa Ayo Bagaimana Cara Mengembangkan Produk Tersebut Riko Duluan Kok Lu Dulu Dulu Betul Gue Jangan Disini Berantem Nanti Diselesaikan Di Dapur Ya Ya Yuk Oke Oke Apa Bagaimana Cara Mengembangkannya Dipromosikan Kalau Memodifikasi Bisa Gak Bukan Maaf Promosi Kita kan Belum Menjual Cara Mengembangkannya Masih Cara Memproduksinya Tris Malah Yang Cantik Kita Masih Berbicara Cara Mengembangkannya Memproduksinya Nah Yang Pertama Cara Mengembangkannya Ibu Jawab Aja Menghemat Waktu Kita Harus Mempersiapkan Alat 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 Apa Yang Digumakan Itu Sayang Alat 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 Dulu Disiapkan Bukan Promosi Bukan Promosikan Alat 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 But 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 Contohnya Kamu Mau Masak Disiapkan Dulu Alat Alat Ada Pisaunya Engga Ada Blendernya Engga Dan Dan Lain Yang Penting Alat Alat Dulu Disiapkan Sesuai Dengan Produksi Yang Kita Akan Buat Itu Yang Adalah Cara Mengembangkannya Bagaimana Disiapkan Dulu Peralatannya Kalau Peralatannya Semuanya Sudah Lengkap Baru Siap Kita Berperang Gitu Loh Sama Kamu Mau Ke Sekolah Apa Perlengkapannya Dulu Dilengkapin Baju Sepatu Buku Nah Itu Duit Mandi Mandi dulu Biar Mandi dulu Biar Wangi Pake Pasung Nah Itu Betul Mandi Biar Biar Banyak Yang Nyantong Oke Betul Itu Parpumi Itu Sudah Merupakan Kebutuhan Pokok Ya Tapi Bukan Itu Yang Terpenting Kalau Ibu Cantik Itu Dari Dalam Kalau Saya Bersuka Cantik Itu Dari Dalam Kalau Cantik Dari Luar Itu Sifatnya Semu Hanya Sementara Parpumi Itu Paling Bersuk Di Dalam Ya Parpumi Itu Paling Bertahan Satu Hari Doang Kalau Cantik Luar Tapi Kalau Cantiknya Dari Dalam Itu Apa Namanya Bisa Bertahan Itu Berat Bu Nah Hilang Hilang Mahal Sekarang Harganya Susah Jadi Baik Laki Ataupun Perempuan Lihatlah Cantiknya Dari Dalam Bukan Dari Luar Apa Yang Kamu Lihat Suka Suka Mengecewakan Nanti Tidak Seperti Apa Ya Ekspetasi Tidak Sesuai Dengan Realita Ali Itu Loh Pinter Trisna Ini Kayaknya Perayu Ini Pinter Banyak Bucin Bucin Ini Bisa Trisna Ini Kacau Hati 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 Jangan Sampai Tergoda Loh Trisna Kasih Tau Kho Kasih Tau Kho Banyak Ya Kho Kasih Tau Kho Kho Kasih Tau Kho Jangan Tergoda Masa Senyumannya Senyumannya Malah Bisa Nipu Itu Kho Kasih Tau Kho Kasih Tau Kho Berisik Oke Tadi Ya Kalau Cara Pengembangan Produknya Itu Kita Harus Menyiapkan Peralatan Atau Alat-alat Produksi Yang Digunakan Jadi Jangan Sampai Lupa Kita Mau Memproduksi Tapi Peralatannya Tidak Ada Itu Hanyalah Mimpi Atau Hanya Hayalan Atau Hanya Sekedar Perencanaan Ya Nah Itu Yang Paling Spesifik Yang Kedua Adalah Biaya Pengembangannya Biaya Produksi Dengan Biaya Pengembangan Berbeda Ya Lebih Cenderung Dia Kepada Apa Biaya Biaya Bahan-Bahan Jadi Bisa Kamu Bedakan Tapi Kenapa Ada Biaya Produksi Sekarang Ada Biaya Pengembangan Biaya Produksi Itu Lebih Kepada Bahan-Bahan Ya Beli Ini Beli Itu Selama Kita Memproduksi Tapi Kalau Biaya Pengembangan Lebih Cepada Peralatan Jadi Jenis Peralatan Yang Kita Karena Lama-lama Peralatan Yang Kita Pakai Itu Atau Gunakan Itu Akan Usang Dimakan Waktu Jadi Kita Harus Ada Pengembangan Biaya Pengembangan Produk Atau Kita Membeli Alat-alat Yang Lebih Canggih Seperti Contohnya Pisau Dapur Kalau Pisau Dapur Di hotel Itu Sekarang Lebih Canggih Dipisau Dapur Yang Kita Gunakan Lagi Ya Ya Seperti Master Yang Masak Nah Itu Maksudnya Biaya Pengembangan Produk Biaya Pengembangan Produk Itu Kepada Lebih Teknologi Atau Peralatan Yang Digunakan Sedangkan Biaya Produksi Kepada Bahan-bahan Yang Akan Kita Produksi Ya Yang Terakhir Adalah Bagaimana Kita Bisa Membuat Kapasitas Pengembangannya Kapasitas Apa Kapasitas Terakhir Muatan 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 Seperti apa Trisna Apa Muatannya Seperti apa Apa Seperti Angkot Muatannya Harus 12 Ya Seperti Motor Harus Dua Orang Biasanya Tiga Orang Tau Tau Buk Tau Buk Tau Orang Engkau Gak Gak Pernah Bertiga Yang Bibirnya Menor 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 Itu Pedas Berlima Itu Patungan Lima Tore Ya Itu Patungan Lima Tore Buk 10 Bisa 10 Tenang Sayang Bu Oke Oke Bisa Bu Petua Geng Bebas Ibu Ibu akan Jelaskan Kapasitas Pengembangan Produk itu Maksudnya Adalah Seberapa Hebat Mungkin Atau Peralatan Yang Kita Utakan Dalam Memproduksi Suatu Barang Contohnya Kalau Mesin Jahit Zaman Dulu Yang Digunakan Di Rumah Rumah Itu Pakai Dinamo Itu Paling Memproduksi Hanya Satu Tapi Dengan Canggihnya Contohnya Mesin Jahit Seperti Yang Dipabrik Itu Jangan Satu Bisa Sehari Itu 200 Selesai Nah Itu Maksudnya Kapasitas Pengembangannya Jadi Kita Jangan Mau Kalah Nah Contohnya Nih Kalau Trisna Contohnya Bisa Membonceng Orang Di Motor 2 Tambahkan Kapasitasnya Jadi 10 Tadi Ya Mungkin Nggak Kenapa Ketawa Mungkin Nggak Realita Realita Mungkin Tidak Ada yang Tidak Mungkin Mungkin Trisna Tetapi Itu Tadi Pengembangan Kita Kembali Ke Pengembangan Supaya Kamu Bisa Membawa Orang 10 Orang Kamu Harus Ganti Motornya Jadi Mobil Jadi Mobil Betul Tosa 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 Tinggal Kebun Yang Kita Punya Sekarang Hanya Bisa Bonceng Orang Orang Atau Tiga Bisa Bisa Bonceng Orang Tiga Lima Orang Bisa Bisa Ganti Motornya Motornya Mungkin Harus Lebih Panjang Lagi Kebelakang Atau Bikin Iya Apa Namanya Cadangan Apa Kereta Itu Gero Baku Pake Gero Baku Bisa Makanya Itu Namanya Kapas Pengembangan Produk Ya Jadi Nggak Mungkin Semuanya Mungkin Itu Makanya Kalau Kita Mau Bawa Orang Sepuluh Orang Ganti Motornya Atau Bikin Gero Seperti Yang Dibilang Riku Nah Itu Hari Ini Ibu Sampaikan Begitulah Cara Pola Berpikir Untuk Menjadi Orang Pengusaha Sampai 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 Sampai